Intro Halo selamat malam, apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Ya Presiden Joko Widodo resmi menandatangani perpres tentang perubahan tarif jaminan kesehatan. Besaran iuran BBJS naik sebesar 2 kali lipat. Hal ini dilakukan guna menutupi defisit anggaran BBJS kesehatan. Tarif ini pun akan resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Kebijakan ini menjadi perdebatan berbagai pihak, banyak pro dan kontra seputar kenaikan iuran BBJS tersebut. Dan malam ini Indonesia Bicara akan bahas hal tersebut. Namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kenaikan iuran BBJS kesehatan resmi berlaku sejak Presiden Joko Widodo menandatangani perpres tentang perubahan tarif jaminan kesehatan. Pemerintah menyetujui kenaikan iuran BBJS guna menutupi defisit anggaran BBJS kesehatan. Besaran iuran BBJS ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020. Berdasarkan perpres, iuran peserta kelas 1 akan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000. Iuran peserta mandiri kelas 2 naik dari Rp52.000 menjadi Rp110.000. Dan iuran peserta kelas 3 akan naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Kenaikan iuran BBJS sebesar 2 kali lipat ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas program jaminan kesehatan BBJS. Terkait kenaikan ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, berencana pemberian subsidi untuk peserta BBJS kesehatan kelas 3, kelompok bukan penerima upah atau peserta mandiri akan segera dibicarakan dengan kementerian terkait. Dan jika subsidi disetujui, Terawan menyebut nantinya iuran untuk peserta kelas 3 kemungkinan akan tetap di angka Rp25.500 dan tidak naik menjadi Rp42.000 seperti rencana sebelumnya. Terawan juga berjanji akan berusaha sebaik-baiknya agar rencana subsidi BBJS mendapat persetujuan. Nanti ke PMK, ke ini, saya tak rot, oh jom beli kira-kira, masih waktu tuh kamu. Enggak anggarannya. Kamu-kamu kok, rojo titikonin nanti main ku dan sebagainya. Saya yang rojo ya, saya kerja, tak bagaimanapun saya ingin menyelesaikan yang terbaik. Berarti nanti kelas 3 mandiri itu tetap Rp25.500 harapan ya, Bapak? Itu kan harapan, saya dan saya akan selesaikan. Berarti sisanya akan disubsidi? Yaudah, tapi itu kemauan dan keinginan kita semua. Coba ya, saya tak kerjakan ya. Apakah kenaikan BBJS Kesehatan akan berbanding lurus dengan peningkatan layanan kesehatan? Kita akan kupas selengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Baik, berusaha sesuai dengan tayangan. Tema kita pada malam hari ini yaitu tarif naik kelas turun, BBJS. Dan kita akan sapa dulu tamu kita di studio. Yang pertama ada Ibu Ina Muliati, anggota DJSN. Apa kabar? Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Indonesia Bicara. Dan yang kedua ada Pak Hazali Situmorang, pengamat kebijakan publik. Apa kabar? Selamat malam Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Dan yang terakhir ada Pak Pemelki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Apa kabar? Selamat malam Pak. Kabar baik, selamat malam Pak. Masih reses-reses ini atau sudah selesai? Mulai reses, sebentar lagi. Mulai reses, sebentar lagi. Baik, mengenai BBJS ini, yang ada subsidi di dalamnya untuk kebijakan nanti di tahun 2020. Ini maksudnya seperti apa sih Pak Melki? Ya, jadi kami rapat sama Pak Terawan, Menkes, dan Dirut BPJS, dan DGSN, dan Dewan Pengawas BPJS itu beberapa waktu lalu. Dan sudah ada kesepakatan dalam rapat beberapa kali di DPR, DPR periode lalu dan DPR periode saat ini, yang sudah sepakat agar kelas 3, yang selama ini kita juga lihat dia meng-cover masyarakat kelas bawah ini, itu jangan dinaikkan. Sehingga kesepakatan kami pada waktu itu adalah kelas 1, kelas 2 silahkan naik, tapi kelas 3 jangan. Dan Pak Menkes juga waktu itu setuju. Kalau kita tarik lagi ke belakang itu, Bu Menkeu juga waktu itu dalam rapat gabungan juga sudah setuju juga tidak menaikkan kelas 3. Nah, ketika PRPers ini naik, tentu komitmen politik ini ingin kita tetap jaga. Nah, sehingga dalam berbagai kemungkinan yang kemarin ditawarkan oleh Pak Menkes, ada tiga opsi, kami bersepakat untuk memilih opsi kedua. Opsi kedua ini lebih kepada kalau istilah kami itu adalah subsidi silang. Jadi di kelas 1, kelas 2 ini, kita sudah hitung itu berpotensi profit, untung. Nah, itu meng-cover untuk nutup di kelas 3 sehingga dia tetap tidak akan naik. Tetap tidak akan naik tarifnya, namun kelasnya berada di kelas 3. Fasilitas yang didapat? Tetap seperti yang dulu kelas 3. Yang jadi masalahnya kan karena semua sudah bersepakat bahwa tidak menaikkan kelas 3. Dan itu kesepakatan bersama pemerintah dan dengan DPR. Dan pemerintah itu berbagai kementerian, Menko PMK, ada Kemensos, ada Menkes, ada Menteri Keuangan, ada DGSN, dan ada BPJS dan seterusnya. Dan DPR pun juga lintas komisi. Ada Komisi 9, Komisi 8, Komisi 11. Dan kesepakatan itu masih belum berubah. Waktu kita rapat secara internal juga Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan BPJS, DGSN. Dan ini adalah solusi yang terbaik begitu ya Pak, yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Karena hari ini kita punya keputusan politik, sepertinya kita mesti cari cara dan kita bersepakat kemarin di opsi keduanya dari Pak Menkes. Dan semua sudah bersepakat. Bu Ina, ini apakah solusi yang paling tepat begitu dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Sebetulnya begini ya, karena kalau soal kenaikan iuran kan memang tetap harus dilakukan. Yang mungkin menjadi masalah adalah yang iuran untuk kelas 3 ini. Tadi mungkin Pak Melki menyampaikan, karena kelas 3 ini kan mungkin kita harus lihat dulu potret dulu. Apakah memang semuanya orang ini ada orang tidak mampu dan miskin? Kalau misalkan memang mereka adalah orang mampu dan tidak miskin, itu yang mungkin bisa masuk kategori PBI. Tapi kan tadi seperti yang sudah disampaikan, kesepakatan itu sudah diambil. Jadi memang untuk kelas 3 itu nanti akan diadakan subsidi di alternatif kedua, di mana subsidi itu diambil kalau misalkan ada profit. Kalau ada profit dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu akan diberikan subsidi untuk yang kelas 3. Tapi kan kenyataan selama ini BPJS defisit begitu, Bu Ina. Ya betul. Nah kita lihat lagi, karena kan ini ada mekanisme untuk kenaikan iuran kan. Jadi kita nanti harus lihat lagi apakah setelah kenaikan iuran itu memang betul akan ada surplus atau tidak. Jadi akan dilihat lagi bagaimana ke depannya apakah ini surplus atau tidak. Berarti untuk sementara kesimpulan yang masih bisa diambil tidak bisa, defisit yang kemarin belum tentu bisa tertutupi begitu ya, Bu? Seharusnya sih, seharusnya waktu kita melakukan perhitungan aktuari ya, selalu di JSN melakukan perhitungan aktuari ya, itu memang akan ada surplus kalau misalkan ada kenaikan iuran. Nah kita lihat nanti apakah memang, kemarin itu kan dibahas juga ada fenomena, kemungkinan ada fenomena apakah orang akan turun kelas, ataukah kepatuhan membayar. Nah selama mereka patuh membayar, dan juga tidak terjadi penurunan kelas yang sangat signifikan, itu akan dimungkinkan untuk tetap ada surplus daripada kenaikan iuran tersebut. Kalau Pak Kazali melihat ini, apakah ini sudah paling tepat untuk masyarakat Indonesia atau namanya untuk mesejahterakan kesehatan? Jadi begini, memang kembali ke belakang tadi, berapa bulan yang lalu memang kan ada kesepakatan DPR. DPR yang lama ini, sebelum yang baru, itu berkaitan dengan kenaikan iuran kelas 3. DPR menginginkan untuk tidak ada kenaikan yang mendiri. Dan nampaknya, tapi sebetulnya bukan itu saja. Kalau saya baca di media itu, di samping itu diminta pemerintah melakukan kembali penelitian terhadap data PBI. Clean and cleansing data. Sehingga kalau dari yang PBI ini, ada memang yang tidak memuduhi syarat sebagai PBI, dan kemudian yang kelas 3 ini memang ada yang sebetulnya, dia itu harus masuk PBI. Ini kan bisa dilakukan perhitungan ulang, sehingga akan diketemukan suatu formula yang pas. Saya ingat betul itu. Jadi dua poin ini sebetulnya, yang disepakati. Nah, dalam rapat yang kemarin itu, memang dilaporkan dari Kementerian Sosial, clean and cleansing itu katanya sudah selesai. Sudah 5,2 juta orang dieksit. Dari 98,6 juta itu keluar 5,2 juta. Tapi masuk lagi sekitar 5 juta yang menisaran. Nah, ini kan persoalannya kan adalah ada kesan. DPR ini merasa keputusan yang lalu itu oleh pemerintah tidak ada upaya untuk dipenuhi. Nah, jadi kemarin itu saya lihat rapat bagaimana itu untuk dipenuhi. Tetapi persoalannya kan bukan itu. Ada dua persoalan pokok. Apakah atrib kedua itu memang dimenarkan oleh undang-undang? Itu harus kita kaji. Yang kedua, apakah memang atrib kedua itu bisa dilaksanakan? Kenapa? Karena kenaikan iuran kemarin yang dibuat oleh Ibu Sri Mulyani, itu semuanya dalam rangka menutup defisit. Tidak ada cerita profit sebetulnya. Menutup defisit yang lima tahun terakhir. Jumlahnya luar biasa fantastis. Yang bahkan katanya 32 triliun. Nah, kemarin itu kan mau diluncurkan 16 triliun untuk menutup yang defisit rumah sakit. Sehingga memang kalau itu hitungannya, dari mana datangnya ada profit? Dia kan persoalan pokok yang harus disediakan. Yang kedua, dalam sistem jam sosial nasional itu tidak dikenali sila profit. Profit itu untuk private insurance. Tapi kalau social insurance itu bukan profit. Itu adalah surplus. Tetapi juga dikatakan, kalau ada surplus itu, itu harus dilihat. Kalau betul-betul surplus, itu harus dikaji lagi. Kalau dia surplus, maka iurannya harus dikurangi. Sehingga sebetulnya di dalam sistem itu kesimpangan. Maksudnya iuran dari pemakai dari BBJS ini ya Pak? Kalau dia memang ada surplus, cadangan tenis sudah dikeluarkan, kemudian kualitas pelayanan sudah diperbaiki, masih surplus, maka iurannya diturunkan. Jadi masyarakat itu perlu dijelaskan. Kenaikan iuran ini sebetulnya temporari. Tidak perlu terus ada kesan, kalau naik itu tidak bisa turun. Sistem jaminan sosial itu mengharuskan. Kalau nanti betul-betul ada kesimpangan baru, di mana ada surplus, ini maka iurannya bisa ditinggalkan kembali. Dan itu dua tahun sekali, preferisnya mengatur begitu. Apakah betul ini Pak Melki? Jadi kalau misalnya soal iuran, dan kita berdebat soal iuran, memang ini kalau sudah selesai, seperti kemana kami putuskan, mudah-mudahan kita bisa membahas soal menyangkut persoalan BPJS ini dengan lebih tenang. Kan hasil dari BPKP itu, ada beberapa kelas yang dia lihat adalah, kita itu bermasalah di soal sistem pembiayaan, kepesertaan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Pembiayaan saja misalnya, itu yang kita lagi diskusi soal menikuti iuran ini. Itu, saya pun juga belum bisa memastikan bahwa hitungan yang kita buat itu bisa benar. Karena bisa jadi yang kemudian kelas satu, kelas dua itu kan yang kita takutkan migrasi dia, ke kelas tiga. Dan itu bisa terjadi kapanpun itu, sesuai dengan ekonomi masyarakat kita. Yang kedua, kita bicara soal kepesertaan. Data awal BPKP itu ada 27 juta lebih, data yang nggak jelas itu. Kemudian dibuatlah cleansing data itu, sekarang masih kurang lebih ada 6 juta. Itu belum termasuk lagi, sekarang ini data di Kementerian Sosial yang kami juga lagi tunggu itu adalah, ada 30 juta data penerima bantuan di Kementerian Sosial itu lagi mau diperbaiki lagi. Bayangkan bahwa ini data antara Kementerian Sosial berbeda, kita di kesehatan berbeda, nanti belum bicara energi itu, penerima subsidi energi itu juga sama listrik itu, ada lagi di pendata sendiri lagi itu. Belum lagi kita bicara di pupuk gitu loh. Jadi, persoalan utama bangsa ini, yang menurut saya produsirkan pertama-tama, memastikan agar data kemiskinan kita itu betul-betul benar dan itu, ya, jangan sampai di setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau kita hitung, itu besar sekali. Contohnya begini, peserta BPJS kita ini kan 222 juta lebih. PBI itu, penerima bantuan iuran oleh, pusat itu kurang lebih 96 juta sekian. Daerah punya ada 37 juta sekian. Total berdua ini kalau gabung, itu sudah 130 juta. Lebih dari setengah itu PBI. Jadi, negara ini tuh membayar, terhadap penerima bantuan iuran itu, yang kemudian mendapatkan BPJS itu, hampir dari setengah peserta BPJS. Nah, yang mandiri kemudian sekian, yang 19 juta yang kita lagi mau backup di kelas 3 itu. Angka itu sebenarnya nggak besar juga. Kalau kita subsidi di situ, itu cuma 4 triliun rupiah kurang lebih, 3,9 sekian lagi. Nah, angka itu sebenarnya, kalau dari anggaran APBN kita yang 2, 2,000 triliun, 2,580 triliun kalau nggak salah itu. Kan kecil sebenarnya. Baik, baik. Nah, memang ini, pembiayaan ini tentunya, kita bisa-bisa lebih tenang. Kalau data kita itu clear. Nah, Republik ini tuh semua data bermasalah. Data pemilu bermasalah. Banyak pemilu ciuman. Database yang harus diberakhir. Kita akan membahas ini lebih lanjut. Tetap bersama kami, Pemirsa di Indonesia Bicara. Terima kasih.